Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabalong menyerahkan bantuan rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Ruti Lahu pada Rabu 7 Agustus 2024 di Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung. Bantuan rumah melalui program Ruti Lahu diserahkan secara simbolis oleh penjabat Bupati Tabalong Hamidamunawarah kepada dua penerima DRT 5 Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung. Rumah baru berukuran 5 x 7 meter dengan dilengkapi dapur ini dibangun melalui dana program Ruti Lahu Dinsos Tabalong masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Yang mana kedua rumah tersebut dibangun di atas tanah hibah yang diberikan oleh masyarakat setempat. Penjabat Bupati Tabalong Hamidamunawarah berharap bantuan Ruti Lahu dapat meningkatkan jumlah rumah Layak Huni di Tabalong serta berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kami berharap nanti akhir dari penanganan Ruti Lahu ini tentu masyarakat kita nanti seluruhnya akan bertempat tinggal di rumah yang layak Huni. Jadi tidak ada lagi rumah yang tidak layak Huni untuk ditempati. Hamidah juga sangat mengapresiasi adanya dukungan masyarakat melalui hibah tanah sehingga program Ruti Lahu dapat terlaksana. Rasa ringan aja nanti kadada motivasi lain, rasa ringan, rasa kadada apa-apa lah, rasa kadada kehilangan juga rasanya. Nah itu pun motivasi lain kadada, ya Alhamdulillah bisa berbagi lah. Usai melaksanakan serah terima bantuan rumah tidak layak Huni, penjabat Bupati Tabalong Hamidamunawarah didampingi Kepala Dinas Sosial Tabalong, Camat, Lurah, dan instansi terkait lainnya turut memantau secara langsung bantuan pembangunan rumah yang diberikan. Diketahui di tahun 2024 program Ruti Lahu Dinas Sosial Tabalong akan menyasar 202 buah rumah milik keluarga penerima manfaat yang masuk dalam SK Kemiskinan Tabalong. Sebanyak 81 buah rumah dibangun baru dan 121 buah rumah diantaranya dilakukan rehab. Untuk pembangunan rumah baru, setiap keluarga penerima manfaat mendapat bantuan berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah, sedangkan rehab 20 juta rupiah. Dazali Rahman TV Tabalong melaporkan.